Halo teman-teman, nah pada soal berikut ini kita diminta melengkapi agar pecahan berikut senilai. Ada pun pecahan yang diberikan itu ialah 11 per 20 itu sama dengan titik-titik per 100. Nah maka terlebih dahulu kita harus paham bahwa pecahan itu memiliki bentuk P per Q, di mana P itu adalah pembilang dan Q adalah penyebut. Nah maka sesuai dengan bentuk umum ini maka kita peroleh bahwa 11 dan titik-titik itu adalah pembilang, sedangkan 20 dan 100 itu adalah penyebut. Nah berangkat dari sini maka kita tuliskan kembali 11 per 20 itu sama dengan titik-titik per 100. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa pecahan pada ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama memiliki penyebut. Nah maka kita berangkat dari penyebut ini. Nah maka kita carilah perkalian 20 yang hasilnya itu 100. Nah kita misalkan ini bilangannya itu adalah Y yang dicari, maka kita dapat tuliskan 20 dikali Y itu sama dengan 100. Oke nah maka ketika yang ditanyakan itu Y, Y itu sama dengan 100 per 20. Atau sama dengan 5. Sehingga kita peroleh bahwa Y ini adalah 5. Nah maka tinggal kita substitusikan. Kan Y ini adalah 5. Nah karena penyebut dikali 5, otomatis pembilang juga kita kalikan 5. Ya kan? Sehingga kita peroleh 11 dikali 5. Itu ialah 55. Dan kemudian kita kalikan 20 dikali 5 itu 100. Maka dapat kita simpulkan bahwa pecahan 11 per 20 itu senilai dengan pecahan 55 per 100. Terima kasih telah menonton!